Hai friends, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau update skincare rutin aku Sebenernya skincare aku tuh itu-itu aja Karena aku tuh kalo udah cocok Aku tuh kayak takut mau nyobain skincare yang lain Takut misalnya tiba-tiba nyobain skincare baru Terus jadi breakout gitu loh Jadi so far belum banyak ganti skincare-nya Tapi karena banyak yang DM dan komen di IG aku Kayak, kak skincare rutin dong, skincare Jadi aku bikin lagi buat kalian Oke, pertama-tama kita hapus makeup-nya dulu Mari kita copot, ini bulu mata Nah, ngebersihin muka itu sebetulnya penting banget guys Walaupun kalian itu lagi gak makeup-an di rumah Tetep malam mau tidur itu harus cuci muka Oh ya, ini aku pake bioderma ya buat ngapus makeup-nya Nah, karena kemarin itu aku sempet sakit deh Be, selama sakit itu hari-hari pertama kan aku meriang banget ya Aku itu menggigil, kedinginan Jadi aku malam itu gak sempet cuci muka Karena aku kena air tuh rasanya kayak langsung menggigil gitu loh Kayak sampe kayak kejang-kejang gitu di malam hari Jadi aku jarang bersihin muka Boro-boro pake krim malam guys Aku mual dan muntah terus Jadi aku gak ngerawat muka, gak pake treatment, gak pake skin care Bersihin muka aja enggak Dan itu kayak selama semingguan Jadilah muka aku ya kan Beruntusan parah Jadi sekarang kulit aku udah gak semulus waktu itu Karena waktu itu sempet kulit aku tuh di kondisi yang Bener-bener alus banget Gak berpori, gak berjerawat Ya kan dan sekarang jadilah begini Banyak banget merah-merah beruntusan dan bekas-bekas jerawat Tapi yaudah ya Sekarang mari kita rawat lagi Supaya kulitku bagus lagi Seperti dulu Ini aku bersihinnya udah kapas ketiga Dan usahakan kalo bersihin muka itu Sampai kapasnya itu warnanya jadi putih ya guys Ini Pokoknya sampe kapasnya itu udah hampir gak berwarna sama sekali gitu Jadi walaupun nanti kita cuci Tapi yang penting pertama Cleansing pada saat menggunakan kapas dan misal water itu juga harus bersih banget Harus diperhatiin banget Jangan sampe ada sisa-sisa makeup ataupun kotoran di wajah kita Nah ini aku kayaknya udah lumayan bersih Ini udah kapas ketiga Nah sekarang aku mau cuci muka dulu Aku mau cuci muka dulu off camera And then I'll be right back Nah ini aku udah cuci muka Tadi aku pakai setafil Pake ini Cuman kadang-kadang aku pun pakai Everwhite Beauty Ini yang sabunnya bentuknya kayak awan Let me show you guys Ini jadi kadang-kadang kalo itu abis aku pakai ini Aku juga cocok banget sih pakai Everwhite ini Makanya juga enak banget Nah sekarang aku mau bersihin muka aku lagi Karena menurut aku tadi itu kurang Tadi itu gak cukup Kita harus bersihin lebih bersih lagi Nah aku mau pakai alat yang namanya Yaman Mungkin kalian kalo liat di Youtube aku sebelumnya Aku juga pernah bikin video pake Yaman Ini aku mau tunjukin lagi kalian gimana caranya Jadi ini kapas di belah dua Terus akan aku taruh disini Terus aku mau pakai Bio Essence Aku akan taruh Bio Essence disini Sampai basah Jangan khawatir ini alatnya gak akan nyetrum Kira-kira udah basah seperti ini Nah sekarang aku mau Cleaning Mau membersihkan muka aku pake ini Aku tuh suka di level yang Mentok banget gitu loh Jadi aku pake level 4 Karena menurut aku Sayang kalo pake level 1 Kayak ngapain capek-capek pake alat ginian Tapi gak nampol Jadi aku karena aku tuh tahan sakit juga Jadi aku gak masalah pake level yang paling mentok Sampai ya kayak ada sensasi kesetrum gitu Nah kita pake alat ini selama 2 menit Nanti alatnya tuh 2 menit mati sendiri Jadi kita udah tau gitu loh Kapan harus ganti kapas Pas kapan harus ganti skincarenya juga gitu Nah aku tuh nyesel banget guys Selama aku kemarin kan Bulan ini tuh aku ke Surabaya Dari Surabaya aku ke KL Terus aku sempet sibuk Setelah itu aku sakit Jadi sebulan lebih aku tuh gak pake alat ini sama sekali Makanya muka aku tuh kayak mulai geradakan lagi Cerawatan lagi Tekstur aku kurang Gimana ya teksturnya tuh kayak muncul lagi gitu loh Padahal sebelumnya muka aku udah perfect banget Cuman ya udahlah ya Jadi sekarang aku mau mulai rajinin lagi Supaya muka aku mulus lagi kayak dulu Ini udah 2 menit Terus alatnya udah mati sendiri Bisa kalian liat ya Padahal aku sudah double cleansing Udah cuci muka Tapi warna kapasnya kayak gini Liat warna kapas nih Bandingin sama kapas bersih Tuh kan Udah dibersihin aja Masih kayak gini Sisa-sisa kotoran Makeup di muka kita Gimana mau gak jerawatan ya Sekarang kita ambil kapas satu lagi Ini kapas tengahnya yang tadi ya Nah sekarang aku mau pake Evershine yang Moringa Aku suka banget sama ini Ini juga kita basahin Sampai basah banget Sekarang namanya RF Moisture Jadi aku mau tetep pake level 4 Yang paling tinggi levelnya Caranya sama aja kayak yang tadi Ups basah banget Masuk ke mulut Ya rasanya agak manis ya Lucu banget rasanya ada manis-manis ya guys Nah ini rasanya tuh ada anget-angetnya gitu Jadi dia ada sensasi angetnya Cara pakaiannya masih sama kayak yang tadi Kita gosokkan aja Ini juga sama Ngebersihin juga Plus memberikan moisture ke kulit kita Ini aku juga pakenya level 4 Ini lamanya juga sama 2 menit Nanti setelah 2 menit dia akan mati sendiri Baru kita ganti ke treatment berikutnya Ini udah 2 menit Dan dia juga udah mati sendiri Bisa kalian lihat Warna kapasnya pun masih kotor Tuh Ini kapas pertama Ini kapas kedua bisa dilihat Nah kayak gitu tuh kondisi kulit aku Kalau gak dipersihin pake yaman Jadi walaupun udah dicuci Tetep aja masih banyak sisa-sisa kotoran Sisa-sisa makeup yang lempuk di muka aku Itulah kenapa kalau aku rajin pake yaman Kulitku tuh lulus banget Alus Kayak gak berpori gitu loh Berikutnya ini mode EMS Berikutnya aku mau pake cicapar Aku cocok banget pake ini udah tinggal dikit Dan kayaknya aku mau pesen lagi Jadi sebelum aku makeupan pun Aku pake ini dulu Jadi pake toner Pake ini baru makeupan Jadi paling gak kulit aku tuh Gak langsung menerima makeup gitu loh guys Jadi ada barrier atau perantara Dari kulit aku baru ke makeup Nah ini aku ratain dulu ke seluruh wajah Baru pake alatnya Ini pun aku pake level yang tertinggi Level 4 paling mentok Karena aku mau hasilnya itu bener-bener Nampol Nah ini rasanya anget-anget Jadi diantara anget Gak lama nanti ada rasa nyetrum Anget lagi, nyetrum lagi Kayak gitu Nah aku tuh suka banget Kalau pas lagi yang dia modenya Nyetrum-nyetrum itu Aku tempel di kulit aku Yang lagi jerawatan banget Di bekas-bekas jerawat item kayak gini Karena aku pernah ya jerawat gede banget Terus aku tempel aja kayak gini nih Yang nyetrum-nyetrumnya itu Terus besoknya tuh jerawatku langsung kecah Padahal jerawat aku kayak bisul gitu loh ya Jerawat batu Jerawat batu yang harusnya disuntik ke dokter Baru-baru becah ini gak nih Masa becah Terus sama di bagian sini juga aku suka Yang nyetrum-nyetrumnya aku tempelin Biar gak keriput matanya Jadi biar matanya gak cepet keriput tuh ini ditempel gitu Ini juga sama 2 menit nanti dia akan mati sendiri dan kita akan pindah ke mode yang lain gitu RMS-nya udah selesai sekarang waktunya RF LED Nah RF LED ini aku mau pake eye cream dulu Jadi aku punya beberapa eye cream tapi favorit aku kedua ini Ini yang Estee Lauder Cuman ini yang Moringa Ini yang Advanced Night Repair Nah sekarang aku mau pake yang ini aja Aku pake di kelopak mata Jangan lupa dibawa ke atas ya guys Terus aku mau pake babor Ini hydrocellular Ini aku mau taruh ke seluruh wajah Jadi kalo pake alat yaman itu disarankan untuk gak pake cream atau oil Jadi kalo bisa yang kayak water base-water base gitu sih katanya lebih bagus Nah kalo mau pake cream Nanti setelah ini baru kita pake cream terakhir nih Nah kalo RF LED itu gak ada levelnya Nah jadi emang satu aja levelnya Terus kalo ini kan nyala nih merah nih Nah aku tuh gak boleh nempelin ini di mata Tapi aku kayak hanya boleh merem 5 detik di mata kanan gitu Terus kira-kira nanti 5 detik lagi di mata kiri Baru kalo bagian kulit itu boleh ditempel Dan kalo dia lagi nempel ke kulit Kita kan kayak gak ngeliat sinarnya gitu loh Jadi sinarnya itu gak boleh dilihat deket mata atau ditempel ke mata RF LED ini udah selesai Nah sekarang kita ke mode yang cooling Kalo cooling ini juga gak ada level-levelnya Levelnya sama aja Nanti alatnya ini dari tadi yang anget berubah jadi dingin Terus kita stem ke kulit kita Dan ini tuh kayak memunci moisture yang tadi udah kita taruh di muka kita Supaya muka yang tadi abis dikasih panas-panas gitu Ini dikasih dingin supaya kayak kembali ke semula gitu loh Ini tuh enak banget guys Adeng banget Coolingnya udah selesai Alatnya langsung mati sendiri Dan ini terakhir aku mau pake Estee Lauder Revitalin Supreme Global Anti-Aging Power Cream Nah ini krimnya tuh rich banget Jadi namanya anti-aging cream kan pasti kayak gitu ya Kayak kental dan berat gitu loh Langsung nanti bakal ngasih efek tuh Di muka tuh Dia sangat lembab Sangat moisture Kayak basah-basah Kayak joey-joey gitu loh Tuh bagus banget Dan efeknya tuh enak banget Wanginya juga Wanginya sih Wow Jadi ternyata guys Aku pernah ikut kayak kelas skincare gitu ya Kalau kalian kalau pake skincare tuh gak usah banyak-banyak Jadi gak perlu ngambil banyak banget Dicolek Terus pakenya tebel-tebel gitu Karena ternyata Yang bisa diserap kulit kita itu hanyalah sebici jagung Jadi kalian kalau pake skincare Itu jangan lebih dari sebici jagung Karena percuma katanya Nanti itu gak bakal bisa keserap sama kulit Jadi pakenya dikit aja Yang penting wapak Nah skincare rutinnya udah selesai Dan aku udah siap bobo cantik Jadi kalian semua Kalau paken kulitnya amus Jangan lupa ya Rajin bersihin wajah Karena itu penting Walaupun kalian gak pake makeup Juga tetep harus dibersihin Karena banyak banget debu dan kotoran Yang nempel di muka kita Terus kalau kalian mau tanya Aku beli yaman ini dimana Ini tuh di Best Denki ada Di Tokopedia juga ada Nanti aku akan taruh linknya di bawah Jadi kalau kalian beli yaman ini memang mahal Tapi ini tuh kayak investasi buat kulit kita Daripada RF di salon juga mahal kan Gak murah Laser-laser di klinik juga 2 juta ke atas Nah kalau kalian beli ini Pake kode aku Itu kalian bisa dapetin discount Jadi kalian kalau tertarik membeli alat ini Langsung DM aku aja Di Instagram Terus nanti dimana belinya Aku akan taruh linknya di bawah Jadi segini dulu video dari aku Thank you so much buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like dong videonya Dan subscribe ke Youtube channel aku Have a nice day And bye-bye Mwah